Ada dimana titik terendah yang pernah saya temukan bahwa pada saat itu keuangan untuk makan itu tidak bisa meng-cover kebutuhan secara besar. Pada waktu itu saya ada sempat kesalahan juga, saya ada nyicil juga, ada hutang juga dan itu menurut saya, mohon maaf sekali, itu kurang baik sebenarnya. Jadi pada waktu itu yang saya ngutang juga tidak bisa untuk membayarnya itu juga agak sedih sebenarnya. Nah, itu sebenarnya saya jadiin alasan kenapa saya harus membesarkan usaha ini. Padahal itu juga pas posisi usahanya masih belum jelas? Belum jelas, belum jelas sekali, markernya belum kebentuk, yang beli juga makin tidak tahu ada atau tidak, pokoknya hajar saja, buat saja dulu produknya. Nah, sampai dimana di 2016 bulan April itu ada titik terang sebenarnya. Oh, apa itu? Saya ketemu dengan... Terima kasih telah menonton! Ya teman-teman, kami dari Business Hacks sekarang menyambangi kediamannya Mas Yudi nih. Mas Yudi ini adalah owner sekaligus CEO-nya ya Mas, dari Kopi Kreatif yang ada di Yogyakarta. Nah, seperti apa sih kehidupan, keperkembangan, sudah sampai mana bisnisnya? Kita ulik di sini ya. Ya, oke Mas Yudi. Yang pertama nih, tolong perkenalkan diri Mas Yudi ini siapa? Terus, ini sedang menggeluti bisnis apa? Bisnis apa? Ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yudi Prasetyo, aslinya dari Palembang, di Jogja itu sudah sekitar 11 tahun. Background pendidikan, saya Sarjana Ilmu Komunikasi di UPN Veteran Jogja. Di UPN? Oh ya, di Babersari. Babersari, betul. S2 sedang berlangsung. Oh, sedang S2. Di mana Mas Yudi? Di STP PMD, APMD di Timoho. Ambil ilmu pemerintahan, konsentrasi, pemberdayaan masyarakat. Background pendidikan, seperti itu. Cuma dulu, sempat bekerja di salah satu stasiun TV nasional kurang lebih sekitar 4-5 tahun, dengan 3 perusahaan yang beda. Hmm, jadi pengalaman kerja sudah berapa tahun? Kalau dari kuliah, sebenarnya sudah nyambil kerja, Mas. Jadi, itu terhitung sebenarnya 7 tahun pengalaman kerja itu kurang lebih. Sampai 7 tahun, tapi kan banyak sambil-sambilannya. Kalau secara profesional, itu 3-4 tahun. Yang secara profesional. Oke, 7 tahun ya? 7 tahun, gitu loh. Karena memang sebelumnya dulu banyak banget, jadi kuliah sambil kerja juga, gitu. Itu baik, dulu sempat bisnis franchise juga, terus bangkrut juga. Oh, sempat bangkrut, ya? Sempat bangkrut juga, terus sempat jadi driver online juga pada waktu itu. Sempat juga jadi wetters atau barisa di Jogja, gitu. Yang upahnya Rp15.000 per 6 jam. Upahnya Rp15.000 per 6 jam? Per 6 jam Rp15.000, ya? Jadi, itu yang saya lakukan di tahun 2010 sebenarnya. Jadi, cukup pelik sebenarnya pada waktu di Jogja. Jadi, posisi saya ngerantau, bener-bener, memulai semuanya dari nol, dan harus bayar pendidikan itu dengan uang sendiri sebenarnya di tahun 2010. Dimulai di tahun itu. Karena di tahun pertama saya kuliah, orang tua bilang, Dek, kalau bisa kamu bayar uang sendiri karena sedang ada kebutuhan atau masalah di rumah. Seperti itu sih, kurang lebih frequentnya. Tuh. Terus, ini bisnis yang sekarang sedang ditekuni ini bisnis apa, Mas Judy? Ya, sebenarnya kalau secara pribadi, saya itu punya tiga bisnisnya. Ada Kopi Kreatif, ada Mie Ayam, sama ada Tour & Travel. Tour & Travel, oke. Namanya supertour.id. Cuma fokus utamanya sebenarnya di Kopi Kreatif. Kopi Kreatif ini ya? Kopi Kreatif ini, yang seperti di belakang. Ini bangunan kurang lebih sekitar 4x17 meter. Ini masih sewa. Masih sewa. Masih sewa. 2 tahun kami nyewa di sini, tapi saya juga udah ada tanah sendiri. Sudah siap bangun. Dipersiapkan untuk ini ya? Sudah, di daerah Bantul. Koke ini lahir pada tahun 2015, tanggal 15 November. Itu pada waktu saya bekerja dulu di salah satu stasiun. Itu masih kerja? Masih kerja. Masih kerja, saya udah buat. Dulu namanya gelang Kopi, Mas. Dulu namanya gelang Kopi? Karena dulu cuma satu aksesoris. Oh, dulu fokusnya apa? Di gelang? Di gelang, di gelang doang. Dulu di gelang doang. Kenapa buat gelang? Jadi pada waktu yang bersamaan, teman-teman saya, programmer pada waktu itu, wanita, mereka itu senang dengan aroma Kopi. Senang dengan aroma Kopi? Tapi tidak bisa untuk meminumnya. Oh, mereka nggak bisa minum karena? Kesehatan. Masam lambung dan... Intinya dengan kesehatan lah. Nah, pada waktu yang bersamaan, saya melihat gini. Bisa nggak sih orang itu menikmati aroma Kopi, tapi tanpa harus diminum? Oh, jadi... Jadi gitu. Jadi ide bisnisnya dari situ ya? Jadi ide bisnisnya dari situ. Saya ngelihat, ngelihat, ngelihat. Kayaknya oke deh. Jadi, teman-teman itu bisa menikmati aroma Kopi, tapi tanpa harus diminum. Berat tahun itu. Nah, berkembangnya ide, itu sebenarnya nggak mulus juga. Oh, gimana? Nggak mulusnya nggak? Jadi, sebentar. Ini jadi perlu diklarifikasi bahwa Koke ini bukan minuman Kopi ya, maksudnya? Bukan, bukan. Taglinenya itu menikmati Kopi dengan cara berbeda. Menikmati Kopi dengan cara berbeda. Bukan minuman, jadi ya? Bukan minuman. Jadi produknya ada 10. Produknya 10. Nanti saya cerita. Oke. Jadi balik yang ke sebelumnya bahwa banyak stigma negatif. Banyak orang yang dalam tanda kutip nganggap spele atau remeh lah intinya. Bahwa kok Kopi dijadiin seperti ini? Bukan dijadiin minuman. Kok malah dijadiin kayak remeh-temeh seperti ini? Tapi, saya bilang, untuk mengedukasikan Kopi, mengkempenikan Kopi itu ada cara-cara lain loh. Tidak harus dengan diminum. Jadi itu cukup benar-benar ada problematik sebenarnya. Jadi saya masuk di satu circle yang besar, karena berbicara Kopi kan komoditi gitu. Dengan cara yang berbeda itu cukup banyak sih tantangannya. Cara berbeda itu banyak. Banyak penolakan. Meremehkan gitu ya? Banyak. Banyak sekali mas itu di tahun 2015. Tapi, karena pada waktu itu sebenarnya saya itu terjebak di satu situasi karena kami kena PHK. Oh, kena PHK juga? Kena PHK. Saya di umur 23 tahun itu kena PHK Dini. Oh, gitu. Sekarang umur saya baru menginjak 28. 27-28 gitu. Jadi, kena PHK Dini saya sama tim yang mengharuskan fighting di Jogja. Saya tidak pulang ke Palembang. Saya tidak pulang ke Palembang bagaimana caranya saya bertahan di Jogja. Karena apa? Saya belajar banyak dari Jogja gitu loh. Dulu saya masih ngekos gitu loh. Sampai bertahan bagaimana caranya hidup deh intinya di Jogja pada tahun itu gitu loh. Singkat ceritanya, yaudah saya ubah polanya. Jadi, semuanya saya jualan sendiri gelang ini. Saya ketok pintu kemana-mana. Saya door to door. Saya selaturami ke beberapa coffee shop. Beberapa teman-teman. Saya sebarkan pokoknya sampel produk dan lain. Itu saya lakukan kurang lebih satu tahun tiga bulan, mas. Satu tahun tiga bulan? Cari pasar. Cari pasar. Cari pasar. Cari pasar. Cari pasar. Itu dari 2015. Namanya gelang kopi. Ada di mana titik terendah yang pernah saya temukan. Bahwa pada saat itu keuangan. Untuk makan itu tidak bisa meng-cover kebutuhan secara besar. Pada waktu itu, saya ada sempat kesalahan juga. Saya ada nyicil juga. Ada hutang juga. Dan itu menurut saya, mohon maaf sekali, itu kurang baik sebenarnya. Jadi, pada waktu itu, ya saya hutang juga. Tidak bisa untuk membayarnya itu juga agak sedih sebenarnya. Nah, itu sebenarnya saya jadiin alasan kenapa saya harus membesarkan usaha ini. Padahal itu juga pas posisi usahanya masih belum jelas. Belum jelas. Belum jelas sekali. Belum jelas sekali. Markernya belum kebentuk. Yang beli juga makin gak tahu ada atau enggak. Pokoknya, hajar aja. Buat aja dulu produknya gitu. Nah, sampai di mana di 2016 bulan April itu ada titik terang sebenarnya. Oh, apa? Saya ketemu dengan dua rekan saya yang sampai sekarang. Ada namanya Mbak Claudia sama Sesti. Itu Mbak-Mbak saya di Kopi Kreatif. Saya ketemu beliau. Beliau juga masih bekerja juga di perusahaan di Jogja. Tapi sudah capek. Intinya sudah mau resen juga. Oh, mau resen juga. Dengan berani saya menawarkan saham ke mereka. Oh, gitu? Padahal itu bisnisnya itu gak jelas. Iya. Lalu masih kecil ya. Belum terbentuk. Udah, eh, saham gue gitu ya. Iya, itu saham. Karena, karena pada waktu itu, karena saya melihat gini. Potensi mereka ini besar. Oh, potensi pribadi. Potensi pribadi mereka ini besar. Link mereka ini luar biasa. Dan saya butuh mereka. Saya butuh mereka untuk scale up lebih tinggi deh. Singkat ceritanya, saya tawarin itu. Saya tawarin di 2015, saya ngobrol. Saya ada produk. Produknya ini, ini, ini. Produknya itu merchant atau craft dari biji kopi. Dulu cuma ada satu, mas. Gelang ya? Gelang doang. Ada dua sama tasbih. Ini ya, gelang. Ini yang saya pakai. Gelang. C ngomong, tapi saya masih banyak ide yang bisa dieksekusi, tapi harus ada tim. Gak bisa saya sendiri. C bilang, gak bisa saya sendiri. Ngobrol, 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 sampai di mana titik? Mereka butuh komitmen. Kemudian, saya majuin kontrak, mas. Oh gitu. Saya siapin kontrak, saya siapin kontrak. Saya ikat mereka. Dan saya selalu tahan. Mereka tau gak itu? Kalau sebenarnya usahanya masih, masih belum terlalu jelas. Belum tau. Oh, belum tau. Oh, itu ya. Belum tau. Belum tau langsung. Belum tau. Mereka taunya, oh ini udah ada. Belum tau. Belum tau. Oh, belum tau. Dan itu sempat gamblingnya ini. Saya tidak menawarkan gaji. Oh, tapi mereka tau kalau gak menawarkan gaji. Saya tau. Saya ngomong. Usahanya tidak ada gaji. Cuma, saya bilang gini. Omsetnya sekihan loh. Padahal itu gak ada. Oh, padahal itu bukan segitu. Iya, 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 iya. Kalau asumsi misalnya 100 juta. Bersihnya misalnya 30 juta. Itu dibagi. Oh, itu kan ada nominal yang disana. Oh, mereka tertarik. Padahal itu tekanan. Waduh ini gimana? Itu strategi aja ya. Gitu, teknis itu. Sudah. Saya bilang. Yaudah deh. Nawaitunya memang seperti itu. Yaudah sambil berjalan di 2016. Itu sempat 2 bulan itu agak khawatir saya. Itu sempat agak khawatir. Karena salesnya tidak meningkat. Oh, gitu. Stagnan. Stagnan aja. Waduh ini bahaya sekali. Ini sampai di mana. Saya punya ide. Saya belajar dari salah satu perusahaan besar. Saya juga ada mobil dulu. Nyicil. Oh, iya. Itu gak bagus juga. Saya nyicil. Nyicil. Saya lihat. Saya itu jenuh dengan aroma ini. Aroma wangi-wangi yang beredar. Yang beredar sekarang itu jenuh. Saya bilang. Kenapa gak kita buat aroma wangi kopi mobil ya. Karena. Saya based on riset ya. Mamelisya itu banyak mengambilkan waktu misalnya di toilet. Di ruang tamu. Di mobil. Di mobil tuh salah satu yang beredar. Kan beberapa produk-produk besar ada tuh. Saya pikir. Kenapa gak kita buat wangi kopi mobil. Tapi melibarkan petani. Tuh mas. Katanya dulu. Ini struggle ya pas. Kuliah nih. Katanya dulu pernah jualan tela-tela juga. Iya. Betul. Di depan kampus itu gimana. Di depan kampus saya lagi. Iya. Jadi. Saya itu 2009. 2009. 2009. Lulus 2012. Lulus 2012. Ini. Berapa tahun. 2009 masuk. Lulus 2012. Berapa tahun. 4 tahun. 3 tahun. Oh iya 3 tahun. Cepat banget. Ini jujur nih. Nyari saya gampang. Mas ke UPN komunikasi 2009. Lulusan pertama kali saya. Oh gitu. Saya gak kumlot. Gak kumlot. IPK cuma 3,34. Tapi. Tapi tercepat. Oh. Nomor pertama. Seangkatan. 440 orang lebih. Di komunikasi UPN. 2009. Karena apa. Pada waktu yang bersamaan. Slot modal saya habis mas. Slot? Modal. Jadi kalau saya gak lulus pada tahun itu. Saya bingung bayar SPP bulan berdepan. Oh. Jadi itu. Lulus cepat itu karena. Takut gak ada modal. Betul. Betul. Jadi kepepet ya. Power off kepepet. Jadi kayak gitu. Jadi intinya. Kalau saya tidak lulus pada tahun itu. Pada semester itu. Di semester depan kan saya harus bayar lagi. Sedangkan biayanya sudah sangat menipis banget. Untuk hidup aja. Saya harus bekerja kan. Nah jadi. Intinya. Ya gimana caranya. Antara job training. Atau magang. Itu digabung. Sama skripsi. Saya gabung itu. Saya magang dulu di dinas komunikasi. Di Jogja. Di beberapa hari juga kan. Di dekat Atma Jaya. Ya udah. Jadi siap siang. Orang makan siang. Saya bimbingan. Gitu aja mas. Jadi saya memanfaatkan waktu luangnya. Nah. Sampai dimana. Itu saya lulus. 2012. Saya kerja mas. Di bank. Kerja di bank. Bank swasta di Jogja. Jadi marketing kartu kredit. Marketing kartu PID. Tidak lama. Tidak lama. Keluar juga. Keluar. 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 Nah sebelum disitu. Ganti lagi usahanya. Buku tahunan. Buku tahunan. Itu usaha sendiri. Tidak. Kerja. Kerja di tempat. Kerja di tahunan. Dari situ. Keluar lagi. Tidak betak. Baru main di usaha tela tela. Oh. Sebenarnya. Itu udah lulus. Kerja dua kali ya. Kerja dua kali. Keluar lagi. Akhirnya buka tela tela. Itu franchise. Oh franchise. Saya berdua sama teman saya. Franchise. Itu kok. Kenapa sama usaha sendiri ya. Maksudnya. Kenapa gak? Lamar kerja lagi aja. Pertama gini. Mas. Saya tuh wataknya cukup. Cukup susah diatur sebenarnya. Di zaman itu. Jadi susah diatur. Dominannya tinggi. Sisi dominannya tinggi. Jadi beberapa kali kerja ikut orang itu. Susah. Jadi kalau ada yang bilang. Kok ini sih? Jadi kayak. Otak kanannya itu lebih dominan. Daripada otak kiri. Pokoknya gas-gas aja deh. Sampai dimana ketika. Yaudah deh aku pengen kosa. Itu. Duit untuk tela tela dari gaji. Duit? Buka outlet tela tela itu. Dari income gaji. Saya sisihkan. Saya buka tuh. Tiga outlet sama temen. Langsung tiga. Langsung tiga. Itu buka. Langsung tiga. Di Babarsari. Jakal. Sama di Tamsis. Dibuka tuh. Tiga tuh. Bertahan satu. Satu tahun empat bulan mas. Bertahan satu tahun empat bulan? Chaos. Chaos tuh. Ada masalah apa itu mas? Ada masalah yang gini. Pegawai. Oh pegawai. Itu ya pegawai. Tiba-tiba misalnya. Laporannya itu gak sesuai sama. Bahan baku pada waktu itu. At least gini. Misalnya seharusnya tuh omsennya 500. Cuma yang dilaporkin 300. Selalu di apa? Diambil. Nah tapi semua katakan. Karena kan monitoringnya kan belum jalan ya. Pada waktu itu gitu loh. Ya udah gitu. Karena memang posisi kayak gini. Ditutupin mas. Saya tutup langsung. Itu ya satu tahun empat bulan itu rugi. Udah tutup. Udah. Pecah masih. Temen saya kerja. Ruginya. Ruginya itu 28 juta. 28 juta rugi. Pada tahun itu 28 juta rugi. Yaudah temen saya pindah kerja. Ke bank di Batam. Saya masih di Jogja. Jadi. Kalau boleh tau nih mas Yudi. Sekarang ini copy kreatif ini sudah sebesar apa sih maksudnya. Mungkin punya karyawan berapa. Atau mungkin. 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 Om set. Agak sensitif ini ya. Agak sensitif. Iya. Jadi kalau udah sebesar berapa. Pertama. Kan siklus kan naik turun sebenarnya. Saya ngomong rings aja ya. Rings itu. Kebutuhan biji itu satu sampai tiga ton. Satu sampai tiga ton per? Bulan. Per bulan. Per bulan. Itu kalau buat mandi itu udah. Gak bisa. Kenapa sih. Terus. Orderan terbanyak. Itu pernah mencapai seratus sebelah seribu. Seratus sebelah seribu per? Bulan. Per bulan seratus sebelah seribu. Padahal. Rata-rata harganya berapa ini? 20 sampai 200 ribu. 20 sampai 200 ribu. Ya itu. Dikali kan naik ya. Itu banyak banget ya kayaknya. Karena konsepnya saya itu tuh. Kasih apresiasi lebih ke tim. Kami menang. Menangnya dalam artinya tuh kami. Community nya banyak. Community nya banyak. Perihal omset sebenernya itu tentatif. Cuma. Koke pernah mencapai omset 1,7. 1,7? Per bulan. Milihan? Iya. Wow. Gaji saya aja berapa? Iya. Itu per bulan tuh? Per bulan. Per bulan. Per bulan. Per bulan. Dan semuanya. Alhamdulillah kami mengelola sendiri. Tidak ada tanggungan ke siapapun. Baik lembaga ataupun bank. Baik investor. Tidak ada. Jadi semua mengelola dana yang masuk. Menjadi dana yang keluar. Atau dana dari perusahaan kami sendiri. Oh. Oke. Bener-bener dari nol berarti ya mas. Itu keren banget sih ya. Bisa sampai 1,7 M per bulan ya. Omset. Oke mas. Mas Yudi ini boleh dicipkan gak? Kisah paling sedih apa ya? Mungkin paling pernah menyakitkan yang pernah dihadapi dalam membangun ini. Pertama banyak orang yang anggap negatif. Negatif. Karena ini usaha receh sekali. Dan orang tidak banyak yang ngakin. Pada waktu itu. Kedua. Dari sisi saya sendirinya itu tuh. Masih kayak belum selesai. Dengan diri saya. Karena kayak dalam artian kok kayak gak adil ya. Saya udah berusaha keras sekali kok. Tapi belum dikasih upaya untuk bagus rezekinya. Tapi dimana di titik saya coba gak mau berharap banget mas. Jadi lebih proses yang ada saya nikmatin aja. Nikmatin aja. Jadi sampai ada satu momen itu yang sampai detik ini sebenarnya itu trigger saya dalam diri itu. Jadi ada satu teman saya. Yang menganggap remeh usaha ini. Dianggap remeh? Wah usaha kayak gini kok. Gini gini gini. Nah itu sebenarnya karena basically saya tuh ada sifat sumatranya dendamnya. Itu gak bagus sebenarnya. Jadi saya ngobrol ke diri saya sendiri gitu loh. Ya lihat aja kamu nanti. Kalau aku udah ini nanya tak bukti. Nah gitu gitu. Tapi itu tuh kayak di dalam diri aja gitu. Jadi lebih ke pembuktian tapi ada sifatnya yang gak bagus dendamnya. Tapi bagusnya itu jadi trigger. Jadi acuan. Untuk mencapai sesuatu secara baik ya. Dan secara jujur ya. Apapun itu yang saya. Yaudah saya coba ngalir aja, ngalir aja. Sampai dimana di 2015-16 saya berjuang sendiri. One man show sekali. Adminnya sendiri. Packagingnya sendiri. Salesnya sendiri. CEO ya? Save everything officer. Dan itu semuanya diolah sendiri. Sampai dimana saya mikir wah ini kayaknya udah gak bisa nih. Badan udah gak. Oh udah pengen nyerah waktu itu. Nyerah sekali mah. Bukan nyerah lagi. Udah jatuh sakit lah. Seringgu udah tipes. Aduh. Bukan nyerah lagi. Udah tipes. Udah tipes. Udah tipes. Sampai dimana baru mikir. Kayaknya ada yang salah konsepnya. Bahwa membangun suatu perusahaan. Itu harus punya super tim lah intinya. Yang solid sebenarnya. Jadi tim itu tidak perlu banyak-banyak gitu loh. Walaupun dalam artian kami itu pegawai itu 21. Cuma kan beberapa kan didominasi oleh ibu-ibu. Cuma kalau tim inti manajemen itu ada sembilan. Ada sembilan orang. Yaudah orang itu. Kita berjuang bareng-bareng. Dan saya secara sadar. Mengrekrut teman-teman itu. Mereka punya kesibukan masing-masing. Kesibukan masing-masing. Misalnya ada beberapa yang punya bisnis gitu. Gak apa-apa gitu loh. Tapi dalam artian. Enggak takut di... Enggak. Enggak. Karena saya nama itunya bener-bener 2017 tuh udah berubah mas. Mindsetnya. Oh gitu. Lebih ke bermanfaat sudah sekarang. Makanya di depan tuh. Ada berbagi nasi gratis. Oh iya iya iya. Jadi saya mau ngambil kosong ya. Jadi itu salah satu bentuk cara kami sedekah kecil. Intinya gitu. Tidak ada kepentingan apapun. Tidak ada apapun. Intinya dengan cara kami berbagi kami merasa tenang. Menjalani sesuatu. Apapun. Itu... Tidak ada kepentingan apapun. Tidak ada kepentingan apapun. Tidak ada kepentingan apapun.